Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan mempelajari bagaimana tentang menyebutkan jumlah dalam bahasa inggris Baik itu menggunakan banyaknya atau harganya Oke, now you can open your book page 51 Di halaman 51, there are some expression Oke, the first is expression of asking for price Ekspresi menanyakan harga Kira-kira bagaimana sih kita kalau menanyakan harga dalam bahasa inggris Nah, kalau kita untuk menanyakan harga Awali kalimat tersebut dengan kata how much Misalnya kamu nanya, berapa harga satu kilogram apel? Berarti how much is a kilogram of apple? Atau how much does this book cost? Misalnya nanya harga buku Berapa harga buku ini? How much does the book cost? Ya kan? Nah, untuk menanyakan harga gunakan kata how much Nah, setelah kalian menanyakan Kalian pasti akan menjawabnya dengan menggunakan harga Ya kan? Misalnya harganya di buku kalian misalnya harganya 30 ribu Oh, it is 30,000 Ya, kalian juga harus tahu Thousand itu untuk menjelaskan ribuan Mulai dari 10 ribu 11 ribu sampai 99 ribu Menggunakan kata thousand Nah, kalau kalian menggunakan hundred thousand Berarti itu sudah ratusan ribu Ya, mulai dari 100 ribu sampai 999 ribu Menggunakan kata hundred thousand Oke, untuk materi ini kita hanya mempelajari Mulai dari ribuan sampai ratusan ribu saja Oke We just learned thousand and hundred thousand Ya Nah, selanjutnya Di jawaban tersebut Misalnya kalian menjawab 345 ribu Nah, cara menjawab Bu, bingung ya bu 345 ribu Cari dulu bahasa inggrisnya 3, 4, 5, ya Nah, bukan kayak gitu ya Kalian coba lihat Bukalah sama 51 300 300 Jadi kita bahasa inggriskan dulu 300-nya Baru 45 ribunya Berarti 345 Thousand Rupiah 345 ribu Rupiah Ya Oke, diingatkan lagi ya nak Nah, untuk mata uang kita Yaitu mata uang rupiah Kalau dijelaskan Atau diucapkan dalam bahasa inggris Itu tidak perlu ditambahkan S Jadi di buku kalian Disitu kan tulisannya rupiah Ada huruf S-nya Nah, itu S-nya hilangkan saja Tidak usah dipakai Ya, karena S itu digunakan Hanya untuk dolar Ya, dolar menjadi dollar Pakai S Tapi rupiah Tidak perlu pakai S Cukup tetap rupiah saja Oke Next, the second expression is Expression of asking quantity Ekspresi menanyakan jumlah Nah, jumlahnya disini Dia adalah menanyakan berapa jumlahnya Ya, kalau tadi kita kan Yang pertanyaan nak Expression of asking price Seharga Nah, sekarang jumlahnya Berapa sih barang yang dibeli? Satu, dua, tiga, empat, lima Dan seterusnya Nah, untuk menanyakan jumlah Kita bisa menggunakan kata How many? Kalau tadi menanyakan harga Menggunakannya how much? Maka menanyakan jumlah Kita menggunakan how many? Berapa banyak? Ya, misalnya Berapa banyak apple yang kamu beli? Atau berapa banyak pensil yang kamu beli? How many pensil do you buy? Berapa banyak buku yang kamu beli? How many books do you buy? Ya Jadi gunakan kata many Jadi walaupun how much Sama how many itu artinya sama Berapa banyak Tapi yang membedakan adalah How much digunakan untuk harga Sedangkan how many digunakan untuk menanyakan jumlahnya Oke, selanjutnya Disini Ibu juga akan membedakan lagi Menjelaskan perbedaan Antara penggunaan many dan much Kalau tadi how many, how much Ya kan Nah, sekarang many dan much-nya saja Tidak menggunakan kata how Emangnya beda lagi bu? Beda Oke, kalian perhatikan Perbedaan penggunaan many dan much Many digunakan Untuk benda yang bisa dihitung Ya Many digunakan untuk benda yang bisa dihitung Atau kita sebutnya Countable now Benda yang bisa dihitung Kalian bisa lihat di halaman 57 You can open your book page 57 Ya Many digunakan untuk benda yang bisa dihitung Maksudnya benda yang bisa dihitung Benda yang bisa dihitung dimana bu? Bisa dihitung jumlahnya mulai dari 1, 2, 3, 4, 100 sampai seterusnya Sampai bisa dihitung oleh manusia tersebut Ya Oleh orang itu tersendiri Ya Tapi Kalau much Digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung Atau biasanya kita menyebutnya sebagai Uncountable now Maksudnya benda yang tidak bisa dihitung dimana? Oke Biasanya benda tersebut disebutkan dalam bentuk Kilo Liter Atau kantong Contoh ya Satu kilo Apple A kilo of apples Ya Three kilo of apples A bag of sugar Ya Sekantong Gula A liter Of water Seliter Air Nah Itu digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung Contoh benda yang tidak bisa dihitung apa aja bu? Oke You can look your book page 57 Disitu benda yang bisa tidak disebut Pertama Ada money Ada uang Bu Kenapa kok uang masuknya ke uncountable now bu? Uang kan bisa dihitung bu Oke Kenapa uang masuknya ke uncountable now? Disini ibu akan jelaskan Sekarang Ibu punya Stick ya Disini Nih Ibu punya tiga stick Ya Nah ini bisa dihitungkan jumlah sticknya Satu Dua Tiga Nah sekarang Anggap saja stick ini adalah Tiga lembar uang Ya Anggap stick ini sebagai tiga lembar uang Yang satu Lima ribu Yang satu Sepuluh ribu Yang satu Lima puluh ribu Dia sama-sama berbentuk kertas Ukurannya sama Jenis kertasnya sama Tapi yang membedakan adalah Nilainya Ya Jadi kenapa uang masuknya ke uncountable now Benda yang tidak bisa dihitung Karena kita menghitung uang Bukan dari jumlahnya yang ada berapa lembar Eh kamu punya uang berapa? Oh saya punya uang lima lembar Nah lima lembarnya itu nilainya berapa? Nah jadi mengapa uang masuknya ke uncountable now? Karena uang yang kita hitung adalah nilainya Bukan jumlahnya uang itu ada berapa lembar Atau kalau uang koin ada berapa jumlah kepingan koin tersebut Ya karena koin Uang koin juga setiap koin jumlahnya beda-beda Ada yang lima ratus Ada yang seribu Ya kan Nah jadi Kalian harus tahu untuk uang kenapa Dia masuk ke uncountable now? Karena yang dihitung nilainya Bukan jumlah kertasnya yang ada berapa Ya Kenapa begitu? Coba kalau dihitung Bukan nilainya Kalian mau gak uang kalian yang seratus ribu Dianggap menjadi lima ribu Nah gak mau kan rugi Nah maka ada itu Untuk money yang dihitung adalah nilainya Maka dia masuknya ke uncountable now Betul banget Selanjutnya selain ada mini Ada apa lagi? Ada sugar Ada coffee Ada rice Bu kenapa kayak sugar, coffee, dan rice Juga masuk ke uncountable now? Ya Coba kalian Perhatikan Misalnya kalian mau membuat secangkir teh You want to make a cup of tea Nah yang kamu butuh Gulanya itu Berapa butir? Apa kamu akan menghitung Berapa jumlah butir yang Kalian butuhkan untuk membuat secangkir teh? Gak mungkin kan? Maka misalnya Kalau kita mau pakai Dua sendok gula Kita menyebutnya Two spoons of sugar Ya Jadi gula Kopi Beras Terus garam Itu kan bentuknya butiran kecil-kecil Gak mungkin kita menghitungnya Saat kita menggunakannya Jadi dia menggunakannya Menggunakan two spoons Sesendok Ya Selanjutnya Ada minyak dan air Oil and water Itu juga masuk ke dalam Uncountable noun Kata benda yang tidak bisa dihitung Mengapa? Karena air dan minyak Bentuknya adalah cairan Ya Oh saya mau minum berapa air ya? Nah gak begitu kan Kalian minumnya Bisa dihitung dengan berapa gelas air Atau berapa liter air Misalnya Oh saya minum dua liter air I drink two liters of water Ya kan Kemudian Oh saya butuh Satu liter minyak untuk memasak I need A liter oil For cooking Ya misalnya Kalau misalnya Oh saya butuh Dua Gelas air I need Two glass of water Nah Selanjutnya yang membuat lagi perbedaan disini Perbedaan Many dan much Selain Countable dan unfitablenya Kalau untuk kata benda yang bisa dihitung Dan jumlahnya lebih dari satu Bisa dua Tiga Empat Lima Dan seterusnya Misalnya Seperti Buku Kalau bukunya satu Berarti One book Ya kan Tapi kalau bukunya lebih dari satu Misalnya dua atau tiga Kamu nyebutnya Two books Atau three books Tambahkan akhiran S Di belakang kata benda tersebut Itu menunjukkan bahwa Benda tersebut Jumlahnya Lebih dari Satu Ya Nah Selanjutnya Kalau misalnya Untuk kata benda Yang tidak bisa dihitung Atau untountable noun Kayak tadi Tiga liter air Angka tiga Jadi kan lebih dari satu Nah Kalian Halus Menambahkan S Di kata liternya Three liters of water Two kilos of apple Jadi bukan di kata apelnya Misalnya beli dua kilo Apel Kalian nyebutnya jangan Two kilos of apples Tapi Two kilos of apple Jadi tambahkan S nya itu Di kilo Liter Atau kata bags nya Misalnya kamu membeli Dua kantong gula Two bags of sugar Nah sugar nya Tidak boleh ditambahin S Jadi kata benda Yang tidak bisa dihitung Belakangnya Tidak boleh Ditambahkan S Contoh Sugar jadi sugar Salah Oil jadi oils Salah juga Ya Jadi tambahkan Akhiran S Untuk kata benda Hanya yang bisa dihitung Saja Oke Sampai sini Do you get it? Oke Very good I hope you can understand What I have said Ibu harap Kalian sudah mengerti Apa yang sudah Ibu katakan Oke Selanjutnya Disini kalian sudah Mempelajari Beberapa Jenis Ekspresi Dan The differences Between many And much Oke Tambahan sedikit lagi Selain ada kata A kilo A bag Liter Nanti di halaman 60 Kalian juga akan Menemukan lagi Beberapa Frase Yang digunakan Untuk sebuah kalimat Contoh A scope A bowl A plate A glass A bottle Dan masih banyak lainnya Nah caranya Contoh Bottle Adalah botol Kalau kalian A bottle Berarti Sebotol Plate Artinya piring Kalau a plate Of Berarti Sepiring Nah setelah kata Of nya Kalian baru Taruh kata Bendanya Misalnya Sepiring Nasi goreng Berarti A plate Of Fried rice Ya betul Misalnya Semangkuk Mie A bowl Of Nudel Oke Sampai situ Ngerti ya Jadi kata Bendanya Kalian Taruh setelah Kata Off Oke Pinter Kalau semuanya Sudah mengetik I will give you The assignment Oke bu PR nya yang mana Oke you can Open Your book Page 53 And 54 Jadi di halaman 53 Tugas kalian Adalah Hanya Melengkapi Kalimat Dengan Memberikan Lingkaran You just Give the cycle On the correct Aswell Kamu cukup Memberikan lingkaran Di jawabannya Benar Number one Until number five Kira-kira Yang benar How much Atau how many Kalian Lingkani Atau pilih Salah satunya And then It is Start from number one Until number ten And then Page 54 Halaman 54 Kalian harus Menuliskan Dalam bentuk Kalimatnya Dari Jumlah Uang Yang dituliskan Tersebut Number one Is As the example For you Nomor satu Itu sudah Sebagai contoh You can look Page 54 Part eight Number one Seribu Lima ratus Rupiah Nah Kalian tulis Dalam bahasa Inggrisnya Seribu Lima ratus Itu bahasa Inggrisnya Apa One thousand And five hundred Rupiah Ibu ingatkan Sekali lagi Tidak perlu Menuliskan Kata S Di belakang Kata Rupiah Oke Itu saja tugasnya Halaman 54 Dan 53 Number one Until number ten Oke Do you understand? Very good Oke Kalian Kalian sudah mengerti I think enough For our meeting today Sepertinya Cukup Untuk Temuan kita Hari ini We will continue On the next meeting Kita akan Lanjutkan Di pertemuan selanjutnya Thank you Thank you for your watching Thank you for your attention Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih telah menonton!